Lisa Blackpink yang menjadi global brand ambassador bulgari itu juga turut membintangi film dokumentar ini Halo semuanya teman-teman I'm Yusukem, welcome back to my youtube channel Nah teman-temanku gimana sih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek kaca? Aku harapkan seperti itu ya Dan mungkin ada dari kalian nih yang lagi sedih, lagi galau dan juga mungkin lagi putus asa Aduh teman-teman ayo dong tetap semangat ya Cira baby, cira baby Well teman-teman seperti biasa untuk hari ini kita bakalan menggibah bareng Dan juga akan membahas tentang apa sih yang lagi rame banget diperbincangkan Nah buat kalian mungkin yang gak mau ketinggalannya informasi apapun Buruan saja di subscribe channel ini sekarang juga Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, and share Thank you so much ya Dan teman-teman berikut adalah informasi selengkapnya Well teman-teman, pada first topic kita akan membahas tentang secret number Kalian setuju gak sih kalau aku menyebutkan tahun 2022 ini Menjadi awal yang sangat cerah bagi secret number Karena teman-teman di tahun 2022 ini Kita melihat bahwa jadwal dari secret number Wah itu banyak banget loh teman-teman Oke Kemarin di Korea ada Di Indonesia juga ada Di Arab Saudi juga ada Dan ternyata teman-teman Gak hanya di negara-negara itu Secret number juga akan tampil di Jepang Buat yang nanya secret number itu tampil di acara apa sih? Nah atau secret number itu akan tampil di acara yang namanya adalah Momotaro Festival Oke Ini baru pertama kali aku denger sih tentang Momotaro Festival Dan aku juga udah cari beberapa imor masih menarik mengenai Momotaro Festival Oke sebelum kita ngebahas tentang apa sih itu Momotaro Festival Di sini aku akan memberikan gambaran posternya sama kalian Well dalam poster itu kita dapat melihat ya Bahwa secret number ini menjadi satu-satunya grup K-pop Yang akan tampil di festival tersebut Jadi selain secret number itu adalah artis-artis Jepang Dan aku juga tidak tahu nama artis Jepangnya karena ini ditulis dalam bahasa Jepang teman-teman Yang kita dapat baca di sini cuma kerepa doang Yang lainnya I don't know Karena memang itu pakai bahasa Jepang jadi so hard Dan selain itu di sini juga terdapat informasi mengenai tiketnya Dapat kalian perhatikan harganya itu mencapai 6.500 hingga 7.500 yuan Nah buat kalian yang berada di Jepang Ayo dibeli tiketnya dan juga nonton petunjukkan dari secret number di Momotaro Festival Karena aku yakin banyak banget nih dari orang-orang Indonesia yang juga bekerja di Jepang Dan yaps banyak juga orang Indonesia di Jepang yang tahu juga tentang secret number Dan aku yakin kalian yang juga sekarang berada di Jepang Itu pasti nggak mau melewatkan kesempatan yang satu ini Jadi buruan teman-temannya dibeli tiketnya sebelum kehabisan Eh anyway teman-teman boleh nanya nggak sih 6.500 sampai 7.500 yuan ini berapa sih? Ada yang tahu nggak sih kalau dikompresikan ke rupiah jumlahnya berapa? Nanti langsung aja komen di kolom komentar Oke kalau kita berbicara tentang Momotaro Festival Karena aku yakin banyak dari kalian yang masih bingung gitu ya Kak Tentang Momotaro Festival Ini festival seperti apa sih Kak? Nah seperti informasi yang aku dapatkan Momotaro Festival ini adalah acara hiburan festival musik yang diadakan di Jepang Para penari nanti akan memakai riasan agar terlihat seperti Ura Seorang ogre yang muncul dalam cerita rakyat lokal Yakni Momotaro atau anak persik Dan mereka juga akan membawa suasana meriah ke kota Pada malam hari terakhir pengunjung juga diajak nih untuk ikut penari yang memeriahkan acara tersebut Dan di sepanjang sungai Asahi dekat stadion GR Okayama Kembang api dinamis akan diluncurkan Termasuk di air terjun Niagara Waduh kalau kita sudah melihat bagaimana informasi tadi dapat kita bayangkan ya Kalau festival ini bakalan kayak seru banget temen-temen Terus di Secret Number kan itu punya member dari Jepang ya Ya ini Lea Nah apakah nanti para member Secret Number akan bertemu dengan keluarganya Lea? Penasaran juga ya Yaudah nanti kita tunggu saja ya Bagaimana kedepannya Next kita akan masuk ke topik yang kedua Kita akan membahas tentang Lisa Blackpink Kalian tau gak sih temen-temen Bahwa Lisa Blackpink itu tampil dalam film dokumenternya Bulgari Debak Pada hari Minggu tanggal 11 September Rumah Monde Bulgari itu sudah merilis film dokumenter Tentang cerita di balik layar dari brand perhiasan kelas atas dunia Berjudul Inside the Dream di platform Prime Video Diproduksi oleh studio independen Perancis Terminal 9 Studio Dan ini merupakan film dokumenter pertama di dunia film Yang berisikan tentang perjalanan menuju pembuatan Salah satu set perhiasan termahal di dunia Magnifisa oleh Rumah Monde Bulgari Lisa Blackpink yang menjadi global brand ambasador Bulgari Itu juga turut membintangi film dokumenter ini Bersama dengan bintang-bintang lainnya Seperti Lily Eldridge Zendaya Priyanka Chopra Dan juga Ciara Peragini Yang berkesempatan memakai perhiasan Magnifisia Dan temen-temen Untuk Lisa sendiri kalian tau gak sih Lisa ini itu sempat mengejutkan Kolektor perhiasan dunia Karena dia itu mendapatkan Pelakuan khusus nih Dari Bulgari Wow anak kesayangan Bulgari nih Bagaimana orang-orang itu gak iri ya sama Lisa Kalian tau gak sih temen-temen Untuk memperkenalkan pameran koleksi perhiasan Magnifisia Bulgari itu mengundang Lisa untuk mengenakan kalung Mediterranean Queen Yang menggunakan 5 batu fareba dengan berat total 473,82 karat Dan juga membutuhkan waktu sekitar 2400 jam untuk membuatnya Anyway kalau 2400 jam dikompersikan ke hari Ada yang tau ini kok kita kayak belajar-belajar gitu ya Intinya ada yang tau gak Kalau ada yang tau yaudah Langsung aja komen di kolom komentar Satu hari 24 jam Kalau 2400 berapa ya 200 hari ya Apaikan tentang matematika Kita lanjut berbicara mengenai Lisa Dan temen-temen Untuk Lisa Bleyping Memang sekarang berada di puncak karir banget Kalian tau gak sih Belakangan terakhir Itu sudah banyak banget nih Prestasi-prestasi yang didapatkan oleh Lisa Termasuk di MTP PMA kemarin Lisa itu memenangkan penghargaan bergensi Di MTP Video Music Award 2022 Sebagai best K-pop Dan bahkan sekarang nih Untuk Lisa Bleyping Sekali lagi mencapai sesuatu yang mengesankan Dikanaka lagu besidenya Money Telah terjual lebih dari 1 juta unit di Amerika Serikat Dan menjadikan single solo pertamanya Yang mencapai tonggak sejarah tersebut Dan Money juga memenuhi syarat Untuk menerima sertifikasi platinum di negara tersebut Gila ya temen-temen Lisa ini ngeborong semua loh Ini untuk member Bleyping Berarti sudah ada dua yang tampil dalam film dokumentar Setelah aku selain Lisa Ada juga Rosie yang tampil di film dokumentar Aku lupa nama film dokumentarnya apa Ada yang tahu Entah langsung aja komen Itu sempat kita bahas juga Dan untuk berita terakhir Kita akan membahas tentang Fotografer dari Jerman Yang sudah meminta maaf Setelah menyebutkan Geno sebagai BTS Jadi temen-temen Baru-baru ini Geno itu menjadi hotline Setelah dia itu membuat sejarah Dengan menjadi idol K-pop pertama Yang membuka peragaan busana New York Dan meski baru pertama kali hadir Di acara itu Geno ini benar-benar bersinar banget Dan juga memikat hati semua orang yang melihatnya Selain memukau dengan visualnya Geno juga bertemu dengan banyak selebriti papan atas Dan bahkan memperkuat pengaruhnya nih Dengan duduk berdampingan dengan mereka Di barisan depan penghargaan busana Dan temen-temen Selain bertemu dengan banyak selebriti papan atas Geno ini juga diketahui bertemu dengan Salah satu fotografer Yang terkenal banget Namanya itu adalah Alan Dia ini fotografer Jerman Yang ternama banget loh guys Di dunia Kayak banyak banget tuh Yang sudah mengenal Alan Dan pada saat itu Alan juga cukup beruntung Untuk dapat bertemu dengan Geno di Red Carpet Dan setelah bertemu yaudah gitu kan Cekrak 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 Dan setelah cekrak cekrak Akhirnya Alan ini Nge-upload nih Foto dia bersama dengan Geno Tapi temen-temen Disini netizen menemukan Ada something yang weird Something yang keaneh gitu loh Jadi temen-temen Alih-alih nge-tag Geno Atau alih-alih nge-tag NCT Atau SM Entertainment Untuk Alan itu ternyata Nge-tag akun Instagramnya BTS Oke Ini Geno loh Tapi yang di-tag adalah BTS Kayak gitu Dan seperti yang diharapkan Netizen dengan cepat mengangkat Kemarahan mereka atas apa yang terjadi Sementara beberapa menunjukkan bahwa Ya itu bisa saja jadi kesalahan Yang lain menjelaskan bahwa Dia sebenarnya harus memeniksa dulu dong Sebelum memposting Banyak yang percaya bahwa Itu juga terkait nih dengan Si Rechai Beberapa orang barat Yang mengatakan Semua orang Korea terlihat sama Mengatakan Dia hanya berasumsi Geno ada di BTS Karena dia adalah Idol Korea Dan pada akhirnya Banyak banget nih Yang sudah ngespam gitu ya kan Dipostingannya Alan gitu Bilangin bahwa Eh itu bukan BTS Itu adalah Geno Itu adalah NCT Dan blablabla Pada akhirnya Alan ini pun sudah meminta maaf Dia kayak Ngapus postingan yang pertama Habis itu di-re-upload lagi Dia disini sudah nge-tag yang bener Yaitu Adapun untuk dia mengatakan Kayak gini Maaf Senang bertemu dengan Dan well Sebenarnya untuk Alan sangat disayangkan Gitu ya kan Karena pada kala itu Alan ini kan bertemu juga Dengan Geno Which mean Masa sih gitu Gak ada conversation Atau masa sih Cuman foto-foto doang gitu Yap kita juga dapat Malum sih bahwa Tidak semua orang loh Kenal dengan K-pop Dan juga tidak semua orang Tahu dengan grup-grup K-pop Kita maklum banget Dengan hal itu Tapi teman-teman ya Yang aku pikirin nih Pas mereka foto Emang gak ada conversation Gitu sama sekali Eh kamu dari Grup mana gitu Eh kamu anaknya siapa Gitu atau gimana Gitu ya kan Masa sih gak ada seperti itu Jadi penasaran juga sih Tapi sebenarnya ya teman-teman Gak hanya di Mamarika doang sih Eh kok Mamarika sih Maksudnya Amerika doang sih Yang kayak gitu ya kan Di Indonesia pun juga kayak gitu Kalau kalian lihat ya Ini kalian tanya nih Orang-orang tua gitu ya kan Orang-orang tua Ataupun siapapun dah itu Yang non-K-popers ya Yang muggle ya Muggle serasa berada Di Harry Potter kali ya Oke intinya Kalau kalian tanya Yang muggle-muggle nih Kebanyakan dari mereka Yang dikasih tunjuk Cowok-cowok Korea Bakalan nyebutin BTS Kalau gak BTS Lee Min Ho Jadi teman-teman Dapat kita simpelkan Bahwa ini merupakan Stereotype yang ada Di kalangan muggle Ataupun yang Non-K-popers Jadi mereka itu Menganggap Cowok-cowok itu Adalah BTS Dan cewek-ceweknya Pasti Blackpink Kayak gitu sih Rata-rata kayak gitu And guys How about your opinion Pada this one Nanti langsung aja Sampaikan di kolom komentar Well sekian aja ya Untuk ghibah kita kali ini Nanti kita ghibah lagi Tentang topik-topik Yang lebih hangat Dari hal ini Oke See you next time Di video berikutnya I'm Israel Gamepamit Thanks for watching Goodbye Bye